Unit Satres Krim Polres Kota Waringin Timur dan Polsek Baamang, Kalimantan Tengah akhirnya menangkap pembuang bayi kembar yang diletakkan di samping bak sampah. Pelaku yang entah lain adalah ibu kandungnya sendiri. Pelaku terpaksa membuang bayi kembarnya karena sang suami tidak menginginkan anak lagi. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri program Polis Sain hari ini. Semoga dengan informasi yang kami sampaikan bisa membuat Anda selalu waspada. Akan aksi kejahatan yang bisa terjadi kapan saja, dimana saja. Saya Fazilah Keronisa pamit undur diri. Terima kasih. Salam Polis Life. Misteri orang tua bayi kembar yang dibuang di samping bak sampah jalan Mukhran Ali Sampit akhirnya terungkap. Aparat kepolisian Polres Kota Waringin Timur berhasil menangkap ibu bayi laki-laki kembar ini di tempat persembunyiannya. Pelaku mengaku membuang bayi kembar laki-lakinya karena takut kepada suaminya yang sudah tidak menginginkan anak lagi. Tersangkanya yang membuang itu dari kata sementara satu orang, yaitu ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Dimana ibu kandung yang melahirkan di dalam kondisi sendirian juga, dia melahirkan. Dan 4 pagi kurang lebih, kemudian sempat dibersihin, kemudian sempat disusunin juga. Dan sempat dirawat, ini dia sempat dirawat oleh ibunya itu sendiri sampai dengan kurang lebih pukul 9 malam kemarin dia membuang bayi tersebut, yang kembar tersebut di TKP. Hingga saat ini bayi kembar malang tersebut masih dalam penanganan pihak RSUD Dr. Murjani Sampit. Banyak warga yang datang dan berniat untuk mengadopsi bayi kembar mungil ini. Sementara sang ibu terancam kurungan penjara hingga 7 tahun lamanya. Dari kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Shah, Aiyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!